Mobil ini dulunya dimaksudkan sebagai mobil nasional Indonesia Seperti Proton yang ada di Malaysia ya Oke ini adalah mobil Timor Singkatan dari Teknologi Industri Mobil Rakyat Nah ada beberapa varian dari Timor Ada Timor S515 yang masih karburator dan juga SOHC Lalu Timor S515i yang seperti ini Kemudian ada juga Timor S516i Ada Timor S518i Dan juga ada tipe Station Wagon dan Limousine Nah kali ini kita akan bahas Timor S515i Tampilan depannya seperti ini Kemudian layout dari samping Oke cukup bagus ya Di bagian depan grillnya khas Ada huruf T Timor Kemudian headlampnya Seperti ini Di sebelah sini ada lampu senja Kemudian lampu senja di bumper Bumpernya masih plastik Lalu untuk velg Ini sudah diganti ya teman-teman Kalau originalnya Kalau originalnya Velgnya ukurannya 14 inci Yang ini dia pakai profil bun 205 strip 45 ZR17 Remnya yang depan sudah cakram Kalau yang belakang Dia masih tromol Lalu di bagian Lalu di bagian Bodi samping Ini ada side Bodi garnish Kemudian spionnya sudah elektrik Di arah sini ada Tutup pengisian bahan bakar Lalu dari belakang Desain stop lampnya seperti ini Cukup keren Gagak ya Yang lampu mundur ada di bagian sini Oke Lalu di bagian Kaca belakang Sudah ada rear defogger Kemudian antenanya Sebelah sini Oke kita masuk ke dalam Handlenya model cungkil Nah door trimnya kayak gini Ini bahannya bagus sekali Dia empuk Soft touch Kemudian ada Bahan fabricnya Lalu sudah power window Tapi belum auto Ada tombol window lock Di sebelah sini ada door pocket Dia memanjang Lalu ada Lampu di pintu Speaker di sebelah sini Untuk joknya seperti ini Ini masih pakai Cover jok ori ya Ada Tulisan T Timur Kemudian joknya Sudah Reclining Kemudian ada pengaturan ketinggian Serta sliding Di bagian sini Ke arah sini Tutup Bagasi ya Pembuka tutup bagasi Kemudian Bahan bakar Nah Kisi-kisi AC Seperti ini Dia modelnya kotak Lalu stir Modelnya Modelnya palang 4 Ada Huruf T Belum Airbag Sudah til Di sebelah sini Nah Bisa di setel Tapi belum Teleskopik Saya kunci Nah Sebelah sini Tombol Electric mirror Lalu Model meter Clusternya Seperti ini Sebelah kiri Ada tachometer Kemudian Kontrol Ban bakar Suhu Dan Speedometer Oke Bagian tengah Seperti ini Nah Raci-nya Kayak gini Bahan dashboard Dia juga Soft touch Ini Empuk Sekali Teman-teman Tombol Rear Defoker Kemudian Ada Pemanasnya Juga Ke arah Setelah Kanan Lalu Pengaturan Arah Semburan Blower Dan Open Close Air Di bagian bawah Ada Audio Single Din Lalu Asbak Dan sebelah sini Power outlet Bagian atas Sepian Tengah Lalu Sunvisor Bagian sini Ini juga Oke Kurang lebih Seperti ini Handlenya Kayak Gini Tuas Handling Lalu Laci Terbuka Nah Kita Ke arah Belakang Teman-teman Untuk Short trim Kurang lebih Sama Seperti Depan Ada Tombol Power window Lalu Joknya Seperti ini Headrest Dia Tipenya Fix Kalau Yang Depan Ini Bisa Di Setel Lalu Sebelah Belakang Sini Ada Seat Back Pocket Kemudian Untuk Leg room Dia Sudah Sangat Lega Ini Jaraknya Lumayan Lega Ya Untuk Headroom Nya Juga Lega Saya Dengan Tinggi 175 Centi Masih Sisa Seperti Ini Oke Layarnya Dari Belakang Kayak Gini Teman-teman Mantap Juga Keren Nah Kita Lihat Untuk Bagian Mesin Seperti Apa Mesin Dari Timor S515i Oke Untuk Mesin Timor S515i Dia Menggunakan Tipe Mesin B5 ME 1500 CC 4 Silinder 16 Valve Kemudian Sudah DOHC Dan Juga Injeksi Nah Mesin Ini Mampu Menghasilkan Daya Maksimum Itu Sebesar 108 HP Di 5500 RPM Lalu Untuk Torsi Maksimumnya Itu Sekitar 145 Nm Di 4400 RPM Nah Mesin Ini Cukup Irit Untuk Konsumsi Bahan Bakar Di Dalam Kota Itu Berada Di Kisaran 9 Sampai 11 Kilometer Per Liter Sedangkan Untuk Luar Kota Mobil Ini Bisa Dikisaran 13 Sampai 15 Kilometer Per Liter Oke Cukup Irit Kan Teman Teman Ruang Mesin Juga Sudah Dicat Sewarna Bodi Kap Mesin Juga Sudah Dicat Tapi Belum Ada Peredam Nah Sekian Review Singkat Mengenai Timor S515i Kalau Ada Pertanyaan Silahkan Tulis Di Komentar Kemudian Kalau Teman Teman Sudah Menggunakan Timor Seperti Ini Bisa Bercerita Juga Di Kolom Komentar D